selamat datang semuanya, selamat malam kita semua akan mati satu saat nanti pak, kenapa dibuka dengan bilang kita satu saat nanti bakal mati, kan serem pak nah itu pak logika ya, bener kan, memang bener iya bener masalah siapa duluan mah, terserah iya juga sih pak tapi bener, kita semua akan meninggal satu saat nanti tapi kok udah, saya cuma mau ngomong itu doang bentar pak, tadi bapak kita semua akan meninggal iya, kan bahasan kita hari ini adalah tentang orang-orang yang dimakamkan kalau orang dimakamkan tidak meninggal, itu melawan hukum iya dong pak, maksud orang hidup dikubur ya makanya, makanya saya bilang kita semua akan meninggal satu hari nanti gitu loh nah kita mau bahas tentang pemakamannya kamu mau gimana pemakamannya nanti aja dipikirin pak hidup aja dulu dipikirin jangan mati dulu dipikirin pak oh iya iya jika suatu saat bos saya meninggal balas dendam bos saya akan memilih pemakaman yang paling unik dan saya akan merinci pemakaman-pemakaman unik di dunia siapa tahu rincian itu akan menjadi salah satu pilihan dari pak bos saya ya yang pertama pak ada pemakaman unik namanya pemakaman famadihana ini di madagaskar ada tradisi pemakaman unik dari suku malagasi yaitu berdansa dengan jenazah yang sudah dikubur selama 7 tahun sekali jenazah leluhurnya sebelumnya diberikan kain suci baru dan juga disemprotkan minyak wangi hal tersebut dipercayakan karena roh almarhum akan segera bergabung dengan leluhurnya setelah jasadnya tinggal tulang belulang saja namun selain itu famadihana juga sering dianggap sebagai reuni keluarga orang lagi pemakaman reuni keluarga saya tidak tertarik enggak tertarik pak kan bapak kan meninggal saya enggak bisa nari hidup aja saya enggak bisa nari meninggal disuruh nari ribet amat hidup ribet meninggal ribet bapak kan udah diam nanti gotong yang nari mereka yang gotong pak mereka menari saya bisa pilih penarinya enggak kan udah nggak mau sih nggak suka nggak suka ya cari yang lain oke selanjutnya ada pemakaman langit atau sky burial pemakaman langit saya ceritain ya pak pemakaman sky burial ini adalah pemakaman yang burial tulisannya burial lanjut burial pemakaman sky burial adalah pemakaman yang biasa dilakukan oleh orang suku Tibet yang deket pancoran tahu kan tebak yee berhubung tanah pijakan di suku tersebut bebatuan mereka kesulitan untuk menguburkan jasad kerabatnya oleh karena itu mereka menjadikan jasad kerabatnya dengan dijadikan pakan bagi burung bangkai dengan dicampurkan dengan tepung hal ini dilakukan karena kepercayaan mereka yang menganggap bahwa tubuh hanyalah kapal bagi roh atau jiwa yang sudah pergi eh eh gini 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 saya saya setuju ya kalau tubuh hanya apa ya bukan tubuh tuh hanya kayak fas bunga gitu ya roh kita di dalam kalau kita sudah meninggal yaudah fas bunga ini gak apa-apa gitu ya untuk makan burung ya supaya burungnya ada makanan gak apa-apa saya bermasalah dengan dicampur tepung lu kira gue martabak apa gimana karena kan untuk dikonsumsi sama burung bangkai tadi pak ya gak usah dicampur tepung mau dicampur gula juga apaan gak suka gak mau pak gak mau oke yang selanjutnya kalau pemakaman bibit pohon atau kapsula mundi mau pak apa dulu mau pak mau pak ini saya kapan meninggalnya sih sebenernya ya nanti aja nih milih aja dulu kan gak ada yang tau gak ada itu siapa tuh bapak umur panjang ah ya gitu bagus jodoh dan maut hanya Tuhan yang menentukan pak ya bagus ya kan sih jodoh dan maut hanya Tuhan yang menentukan kenapa lu yang rencanain pemakaman gue manusia berusaha dan melakukan yang terbaik untuk kematiannya atau bapak kamu mikirin kematian atau memikirin perjodohan dulu eh udah dikubur aja langsung yuk pemakaman di bibit pohon atau kapsula mandi ini mundi pemakaman ini bukan menjadikan manusia menjadi mutan pohon melainkan menjadikan tubuh manusia agar lebih bermanfaat bagi bumi dengan menjadi protein bagi pohon konsepnya adalah tubuh manusia yang akan dikuburkan dimasukkan ke dalam kapsul terbuat dari bahan biodegradable kemudian akan dikuburkan dengan pohon diatasnya namun konsep pemakaman ini sempat sulit mendapatkan izin dari pemerintah setempat yaitu Italia tempat inisiatornya Anna Citelli dan Raul Bredzel jika konsep pemakaman seperti ini diizinkan maka cita-cita mereka adalah menjadikan pemakaman hutan memori dan bisa menciptakan hutan-hutan kecil yang baru jadi saya tuh jadi pupuk gitu iya betul jadi bapak tuh kan meninggal ya jadi bapak tuh kalau meninggal bukan bapak tuh kan meninggal ya itu beda loh kan bapak tuh kalau meninggal ya biar masih bisa berguna jadi bapak itu dimasukin kapsul berbentuk telur terus dimasukin baru dikubur dikubur terus diatasnya ditancapin pohon nah nanti bapak tuh jadi pupuk buat si pohon itu itu pupuk gak bisa pakai ee sapi aja bisa sih pak tapi kan biar lebih berguna kamu tahunya itu saya sama tetangga saya gimana pohonnya di apa ke inisial DC gitu enggak mau sih enggak mau pak enggak mau yaudah kalau yang ini mau gak pak apa dulu mau gak mau gak pemakaman kristalisasi sebuah perusahaan bernama apa pak nih bacanya life jam asal Chicago memiliki inovasi agar orang yang telah ditinggalkan oleh kerabatnya bisa tetap dekat dengan mereka jadi jenazah dikremasi dengan panas dan tekanan yang sangat tinggi hingga menghasilkan kristal-kristal setelah menjadi kristal mereka biasanya dijadikan liontin cincin atau cukup disimpan saja dan harga kristal yang dihasilkan oleh life jam bisa mencapai 2.000 USD sampai 25.000 USD tidak hanya pemakaman manusia saja yang bisa dikristalisasi namun juga hewan peliharaan kalian setuju saya mau itu apa mau yang dikristalisasi jadi nanti kalau saya meninggal saya di itu kan dengan pemanasan dan sebagainya itu kan karena badan kita itu punya karbon nah karbon itu dengan pemanasan yang sedemikian tingginya itu bisa menjadi kristal nah ya kan jadi kristal nanti kristal ini kamu simpan kamu jadiin cincin kamu pakai malam-malam ketika cincin itu diam-diam kamu lihat lagi tidur tiba-tiba ada suasananya lagi gak enak hujan rinting eh kenapa dia teriak lu pada teriak lu akan nakutin dia kaget pak tuh kasihan bocah jantungnya kufed orang ngomong cincin nah itu nanti udah kalau pakai gitu sepatu copot gitu wah saya setuju yang eh bentar gak jadi udah dimakankan biasa aja gak udah gak jadi kan lumayan gak jadi yang ada lu jual gak lu tahu otaknya kristal buat yang mau buku kristal ini jadi karbuse jual tapi kan tadi tuh kita bahas tentang pemakaman itu pemakaman aja di kristal aja tuh 2000 sampai 25 ribu jadi 20 juta sampai 250 jutaan lah sekitar nah gimana dengan orang-orang yang yang ini ya yang gak mampu untuk membiayai pemakamannya gimana dengan orang-orang yang terlantar gimana dengan orang-orang maaf misalnya ada orang-orang yang tidak diakui atau orang gila di jalanan contohnya nah itu yang makamin siapa oh ada pak di kita ada yang ngurus yaitu palang hitam palang hitam oke jadi misalkan ada mayat yang tiba-tiba ketemu di jalan ditunggu diurus nanti sama palang hitam ini akan diambil terus dia urus sampai selesai sampai dikubur kok tahu pengalaman kan belum meninggal oh iya jadi belum pengalaman bener bener karena saya sudah ngobrol sama beberapa tim dari palang hitam dan akan menjadi tamu bapak saat ini juga ada orang yang disini ada pak oke panggil langsung saja kita panggilkan ini di angkota dari palang hitam halo jangan hibu sumiati dan juga bapak madi selamat datang apa kabar pak madi silahkan duduk silahkan duduk silahkan duduk oke palang hitam yang saya tahu biasanya palang itu merah tapi ini ternyata palang hitam jadi anda itu kerjanya adalah menguburkan orang-orang yang terlantar yang terlantar yang terlantar oke baik gimana prosesnya nanti kita lanjut selain satu ini dan mana-mana tetap di hitam putih palang hitam ada palang merah dan palang hitam ada palang merah ada palang hitam ada palang pintu sering kita apa kabar biar gak serem gitu pak ada ketahuan soalnya ini kan pembahasannya agak lebih agak horor ya nah pak untuk mengetahui siapakah palang hitam ini kita lihat dulu videonya palang hitam ini ya pak ya 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 silahkan diputar videonya kita mungkin biasa menjumpai pemakaman atau penguburan jenazah yang diurusi atau dihadiri keluarga serta sanak saudara namun bagaimana dengan jenazah yang terlantar tidak dikenali atau sebatang kara siapa yang akan mengurus mereka jawabannya mungkin ada pada palang hitam palang hitam adalah sebuah organisasi sosial yang sudah ada sejak zaman Belanda fokus mereka adalah mengurusi jenazah yang terlantar sebatang kara atau dalam kondisi yang tidak biasa mulai dari pengangkutan hingga penguburannya nama palang hitam sendiri diambil dari pita hitam yang biasa disematkan pada jenazah tanpa banyak sorotan dari publik mereka siap bekerja dalam kondisi apapun takut kan kamu takut kan itu aksi sosial itu luar biasa musiknya aja kayak masih dunia lain tapi maksudnya aksi sosial iya silahkan cikkatanya bapak palang hitam itu apa coba gitu aja palang hitam itu iya sebuah nama yayasan yang ada di Jakarta ngapain itu pak kegiatannya jadi kegiatannya untuk mengangkut jenazah yang kecelakaan mengangkut jenazah yang celaka yang kecelakaan di DKI di DKI Jakarta yang sekarang itu dialihkan ke dinas pemakaman yang ada di Jakarta memang yang pertama yang mengangkut kecelakaan itu yayasan palang hitam nah itu yang kecelakaan itu yang gak punya keluarga atau gimana yang kecelakaan itu rata-rata banyak punya keluarga cuman waktu kecelakaan gak diketahui keluarga waktu kecelakaan gak diketahui keluarga tidak diketahui keluarga oh jadi identifikasinya belum jelas diambil dulu gitu diambil dulu diambil dulu diambil ke Cipto diambil ke Cipto diambil ke Cipto mendapat informasi dari kepolis ya betul dan ambulan DKI itu meluncur ke TKP untuk mengangkut jenazah dan dibawa ke rumah sakit dibawa ke rumah sakit oke oke jadi palang hitam itu kalau misalnya ada kecelakaan diambil jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi siapa betul oke kalau diidentifikasi dan tidak ada keluarga yang mengakui apakah dikubur oleh palang hitam juga betul itu kalaupun dikubur oleh palang hitam secara cuma-cuma iya gratis gratis oh tuh gratis cika eh gak mau bodo amat bodo amat pak saya kan ada keluarga pak saya kasih tau doang iya nah itu ketika dikuburkan secara gratis itu yang biayanya berarti pemerintah iya yang biayanya pemerintah dikuburnya dimana di daerah Tegal Alur sama Pondok Rangon ini yang gratis itu ya iya oke 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 nah boleh tahu ibu Sumiati ya usianya berapa sekarang 46 46 tahun oke suka makan sate kenapa nanya sate oh itu Susana ya oke ma Sumiati ya ibu Sumiati ini dia ngeliatin gue melotot ibu Sumiati ini usia 46 join gabung dengan palang hitam sejak usia berapa 40 berarti sudah 6 tahun iya gak takut enggak liat mayat gak takut enggak diajak ngobrol diajak ngobrol jangan takut tapi dia ngobrol sama mayat biasa aja biasa aja dia ngobrol sama mayat gak apa-apa gak apa-apa relax aja slow slow santai aja kayaknya gak apa-apa santai tau gue ngobrol sama mayat cuma conjuring tenang kasih tau ibu ngobrol sama mayat nih bapak nih hebat ngobrol sama limbat mungkin anda yang tanya sama pak mandi aja eh bentar ngobrolnya apa ya ya nenek gampangin ya kita lagi mandiin dijawab terus dia kasih kepalanya diri kerama ini gampangin ya biar mandinya gampang ya saya mandi sendiri aja permisi maksudnya kali ya oke tanya pak madi oke kalau pak madi bergabung di palang hitam ini sudah berapa lama saya mulai bergabung di palang hitam mulai dari tahun 1990 sampai saat ini wih berarti sudah 2017 dikurang 1990 70 17 tahun ngaco ini 7 kurang ini 1 1 dikurangi 9 20 nampang 27 oke ya mas gue mau ngomong 27 kan sebelumnya ya lanjut tanya itu oh iya mak anda juga ngobrol sama mayat oke anda yang tanya kalau gitu ya udah punya gini aja deh pak kejadian yang kerusuhan kerusuhan pernah jadi saksi kerusuhan iya kerusuhan suka maksudnya kerusuhan gimana ya seperti pada tahun 1997 98 98 ya seperti itu kan kerusuhan banyak yang meninggal banyak juga itu dari palang hitam juga yang mengangkuti oke nah itu pernah ada yang apa ya maksudnya yang meninggal secara tidak wajar gitu gak maksudnya kan kalau kecelakaan itu kan berarti kan bisa aja maaf nih bisa aja tangannya putus itu sering terjadi ada kok seneng gitu sih hijabnya udah biasa udah biasa yang paling serem apa yang paling serem yang paling serem itu gimana ya kalau buasa itu gak ada yang serem ya cuman bedanya berubah bentuk aja gitu ya jadi gak serem kalau buasa itu cuman berubah bentuk aja tadinya utuh jadi patah itu patah hancur tapi pernah ada yang kebelah ada yang kebelah kebelah gimana badannya ya badannya putus bisa kepalanya juga sampai gepeng sering terus tangannya patah bahkan pernah sampai kayak berkeping-keping gak pernah itu berkeping-keping gak berkeping-keping itu saya ngamil waktu itu di jalan tol ini kembangan maksudnya sampai rusak hancur hancur sampai saya berpikiran mana jenajahnya mana yang meninggalnya artinya itu udah udah gak ada boleh tahu itu kenapa itu kalau begitu apa itu yang membuang mayat menghilangkan jejak supaya ketabrak berulang-ulang kendaraan apa emang seperti ketabrak aja dan gak diketahui siapa berarti yang utuh yang utuh itu kukunya aja yang saya ketemu kenapa kukunya yang utuh kukunya yang utuh katanya pernah memandikan mayat yang terbelah dua ya pernah itu yang waktu kejadian kereta api tergilas kereta api tergilas kereta api emang seharusnya dibawa ke cipto yang ditunjuk ke polisian yang memangkut cerajahnya juga dari pihak palang hitam tapi ternyata kan waktu itu ada keluarganya dan pihak keluarganya itu gak mau kalau mayat itu dibawa ke cipto tapi sempat juga dibawa ke cipto dan dicaput paksa artinya dibawa pulang paksa tanpa dipisum akhirnya diizinkan sama petugas cipto itu silahkan bawa setelah sampai di rumah begitu mau dimandiin dikamanin bingung bingung gimana gak berani memandikannya kalaupun di di daerah setempatnya ada yang suka memandikan itu gak terbiasa yang seperti itu akhirnya minta bantuan ke jenis pemakaman itu palang hitam itu ya kebetulan waktu itu saya lagi pikir lebih kurangnya itu wul satu udah mulai tiduran saya itu dibangunkan sama teman bang mau gak kata mandiin saya bilang gini saya ini kok ditanya mau gak kata ini petugas memandikan mau saya kata tapi yang kecelakaan itu kecelakaan kereta api gini yaudah gak apa-apa kalau mau ini saya sanggup akhirnya sampai ke rumahnya yang meninggal itu benar betul itu terburai mandiinnya gimana memandikannya seperti biasa karena kan masih bisa disambung cuma bedanya putus aja nah secara mengkempaninya supaya jangan putus supaya mudah untuk ngangkat saya minta sama keluarganya minta diusahakan papan supaya mudah digotong ya ada waktu penguburannya jadi diletakkan di papan dikasih plastik lalu kain kapannya baru bisa digotong kalau gak pakai papan itu gak bisa karena putus kalau ibu Sumiati katanya paling sering memandikan jenazah yang udah penuh belatung gitu-gitu ya ya ada udah ada belatungnya terus udah ada kalau ada yang sakit gula kan pada bolong-bolong tuh badannya dari 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 kepala sampai kaki berbolong semua oke maaf saya mau tanya anda tidak takut kan ini maaf ya saya tanya tapi geli gak pertama sih pertama kali emang geli pas udah kesininya gak udah gak yang paling teringat tadi apa teringatnya paling yang kakinya buntung kenapa itu itu dioperasi dari rumah sakit dibawa ke panti tapi gak diperban itu dilepas begitu oke ini ini sering gak sih hal gini terjadi maksudnya dalam sehari apakah ada ada kerjaan seperti ini ada tiap hari tiap hari ya ini tiap hari ibu sudah punya suami udah suami tau kerjaan ibu apa tau suaminya kerja apa bengkel bengkel anak tiga tiga anak tau ibunya kerja apa tau gak ada yang nyuruh berhenti gitu enggak dalam waktu sehari bisa paling sedikit berapa kasus paling sedikit sama TKP itu bisa sepuluh paling sedikit sepuluh iya sehari iya 24 jam dalam waktu 24 jam dalam waktu 24 jam ada sepuluh paling banyak paling banyak bisa 20 juga berarti itu di Jakarta saja ya di Jakarta banyak yang meninggal yang tidak ditangani oleh jenis pemekaman iya dan itu kebanyakan tidak dikenali itu yang terlantar itu yang terlantar ibu boleh tau gak sih pak ibu boleh tau gak sih pak itu stress itu orang lainnya gitu iya pasti stress banget pasti serem banget pak kalau gajinya kurang lebih berapa pasti gede gaji UMR gajinya UMR iya berapa itu pak UMR bonusnya di akhirat bonusnya di akhirat insyaallah amin bonusnya di akhirat oke luar biasa banggakan anda jadi petugas palang hitam apa yang buat bapak dan ibu bangga menjadi petugas palang hitam yang pertama disamping mencari nafkah mencari rejeki buat saya pribadi buat keluarga anak insyaallah itu satu ibadah dan pekerjaan yang mulia iya ibu ada gajinya terus pekerjaannya juga mungkin dapat pahala iya ada pahalanya ya pernah gak anda berdua tuh ketika misalnya lagi memandikan jenazah gitu ya lalu misalnya tiba-tiba pada saat lagi memandikan lalu tiba-tiba kalau sekali itu kebetulan kebetulan dua kali kalau dua kali itu gue hebat banget saya mencium cika itu gak boleh karena bukan apa-apa saya tapi kalau dalam kondisi tentu dia pingsan maka saya gak ada mas didi saya keboleh bantuan penampasan anda mau kemana sama dia gak ada saya ya kadang-kadang kadang-kadang kan di kamar sebelah nah kembali lagi di hitam putih bersama Ustadz Wijayanto dalam Tanya Ustadz Wijayanto Ustadz Wijayanto Ustadz Wijayanto gimana mas didi orang meninggal ya kenapa harus didoain ayo ya pertama memang doa tidak terbatas kepada orang hidup karena doa itu adalah urusan batin di dunia ini ada banyak alam jadi ada alam yang namanya alam yang jalbarut itu yang kita sama-sama bisa komunikasi gini ini gini sekarang ya jadi karena secara lahirnya memang ada kontak fisik oke tapi ada yang tidak kontak fisik tetapi bisa dirasa misalnya alam misal alam misal itu misalnya disini ada virus tapi kita gak bisa melihat bahwa orang flu itu karena virus misalnya atau kalau ada suara meyong-meyong disana pasti itu bukan gajah ya kan meyong-meyong berarti bukan gajah bukan ya itu berarti kucing kucing nah itu berarti dia alam misal ada lagi alam di atas itu itu alam batin yang namanya rahim itu bisa kontak misalnya tiba-tiba ibu Heniwati itu itu ibu saya ya misalnya ini nama itu anggaplah ini nama samaran lah ya gitu ya nama samaran tuh singkatan HN gitu loh ya ya ada HN dari Heniwati oke jadi itu tiba-tiba tersedak ternyata ada anaknya yang sedang sakit itu kontak batin anaknya sakit ini tersedak apa? karena kok ada sesuatu ada yang jatuh jadi kontak batin itu berasa karena rindu ternyata lama gak ketemu anaknya karena anaknya diajak tinggal bersama gak mau malah suruh tinggal di tempat saudaranya yang lain ada orang gitu orang tua yang gak mau tinggal bersama anaknya sendiri pilih dengan anaknya yang lain gitu itu namanya Bu Heniwati tadi oke itu kontak batin ada lagi kontak ruh kontak ruh itu adalah orang mati itu masih bisa kontak dengan kita maka kalau kita masuk kuburan suruh memberi salam assalamualaika ala diyar gak usah nunggu jawaban kalau di jawab malah walaikum salam nak malah jadi kacau jadi itu kontak batin kontak batin itu bisa dilakukan kayak semacam telepati jadi orang itu gak usah memanggil namanya kita lihat saja dalam berapa menit dia akan noleh kesini itu bisa itu namanya kontak batin juga yang kaitannya dengan alam yang di atas betul saya aja kalau lagi mikir saya tuh kalau lagi tiba-tiba ada telepon bunyi saya bisa tahu oh ini Ustadz yang telepon iya tahu dan saya tahu persis ada namanya keluar Ustadz Wijayanto iya betul bahkan saya tahu kalau Mas Deddy telpon berarti ini sudah dekat Ramadan karena saya taunya Ramadan kalau ada pinang tamu disini oh iya 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 dan itu diantaranya nanti ada alam yang lebih tinggi lagi dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu karena memikirkan perang jadi ada ngirim pasukan pasukan di atas gunung di Persi di Irak tiba-tiba dikepung musuh setengah-tengah khutbah di Madinah turun 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 maka orang katanya orang gila ini kenapa khutbah tiba-tiba turun karena melihat pasukannya dikepung oleh musuh dan betul ternyata pasukan itu dengar padahal belum ada handphone itu gak ada sinyal gak ada itu tetapi suara dari Madinah bisa sampai didengar oleh pasukan yang ada di Persi karena nangis batinnya tadi kontak batinnya tadi suaranya bisa didengar di sana akhirnya semua pasukan turun dan akhirnya yang ngepung ke atas ternyata sudah turun duluan itu contoh adalah kontak-kontak batin diantara kita dan kita juga masih makanya orang meninggal masih perlu didoakan karena itu nanti ada kontak batin kalau disiarahkan misalnya misalnya nih orang meninggal ah saya gak mau ziarahin lah gitu bodo amat dulu awal-awal memang dilarang dalam agama itu dilarang karena kebablasan orang ziarah itu kadang malah mendewa-dewakan kuburan oh iya betul iya jadi kuburan itu malah jadi karena kalau dalam Islam iya kanak butuh wa iya kanastain tapi sering iya kanak butuh wa kuburan nastain artinya dia kepada kuburan yang didewa-dewakan malah ini nyari togel iya namanya togel itu jangan dilarang pengalaman saya malah gak tau kalau itu orang kan bisa bicara fasih karena mungkin pernah melakukan jadi intinya adalah tapi kan dulu dulu suka main kartu sekarang udah berhenti kartu ini apa ditebak bener karena memang sudah disiapkan dari awal iya namanya juga magician iya namanya tidak butuh jadi kalau magician tuh gak dosa kan gak dosa emang itu trik aja aku sini menghibur orang jadi intinya adalah bahwa orang itu ada komunikasi batin tadi oke dan sesungguhnya dalam komunikasi batin itulah untuk menghubungkan untuk menghubungkan antara dua hal itu oke kalau gini ini perbincangan yang menarik sekali karena otopsi 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 itu kan artinya sudah meninggal terus badannya dibuka untuk penelitian nah itu secara agama boleh 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 hukum asalnya tidak boleh tetapi menjadi boleh karena hukum berlaku kepada keadaannya jadi nanti ada hukum ada moral hukum ada fikih ada usul fikih saya mencium cika itu gak boleh karena bukan apa-apa saya tapi kalau dalam kondisi tentu dia pingsan maka saya gak ada mas didi saya keboleh bantuan penapasan anda mau kemana sama dia gak ada saya ya kadang-kadang kadang-kadang kan di kamar sebelah kamar sebelah misalnya 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 itu pun kalau gak ada yang lain tapi betul-betul pingsan apa enggak jangan-jangan baru batuk-batuk ini bantuan penapasannya jangan baru batuk dan jadi kondisi yang tertentu membolehkan yang terlarang sama dengan orang makan bapik dalam islam tidak boleh tetapi kalau gak ada makanan lain maka dari pada mati dari pada mati makan bapik wajib wajib makan bapik tapi jangan berlebihan ngumpung boleh terus bapik 2 tambah 7,5 itu berarti ngumpung itu tidak boleh berarti dalam kondisi tentu misalnya dipikirkan diracun itu boleh diotopsi karena itu untuk mencari nilai kebenaran sekarang Ustaz ini pertanyaan saya yang menurut saya menarik juga nih terakhir saya mau tanya Ustaz seandainya saya saya beda agama Ustaz lalu saya meninggal kita cari contoh yang lain aja kenapa gue meninggal kenapa gak dia contohnya kalau enggak kalau saya dengan Mas Deddy kemungkinan duluan saya kok bisa layaknya duluan saya kemungkinan kemungkinan belum tentu ya belum tentu karena kematian kematian itu di tangan Allah betul bisa saja Mas Deddy duluan saya belakangan bisa juga saya belakangan sama aja sama aja sama aja artinya kan kematian di tangan Tuhan seandainya saya meninggal beda agama saya apakah Ustaz mau mensholatkan saya sholat ini tapi doa boleh doa boleh iya tapi kalau sholat karena sholat itu berkaitan dengan orang yang sama-sama sholat oke iya kalau doa memang anytime sekarang aja saya doakan terus lho gak perlu sekarang belum kalau memang saya ikhlas kok enggak apa enggak apa tapi Ustaz boleh mendoakan saya boleh siapapun boleh didoakan bahkan mendoakan itu jangankan itu orang memusuhi aja didoakan kalau sekarang Ustaz sama-sama sama-sama agamanya iya sama saya ya iya sekarang Ustaz yang meninggal misalnya kan tapi saya benci banget sama Ustaz benci banget sama Ustaz bencinya itu buang banget sama Ustaz Ustaz meninggal apakah saya gak ada orang lain apakah saya wajib menyolatkan Ustaz cuman masalahnya kasus pertama kalau orang benci itu duluan yang benci dulu karena perasaannya itu psikosomatis jadi yang membenci itu lebih duluan mati daripada yang dibenci dia tanya tetapi dalam kali tadi tetap mereka untuk didoakan artinya tetap dimandikan tadi di kafani terus dikubur karena dalam Islam tadi model penguburan di tongkonan kemudian di masa tidak boleh atau digantung di pohon atau di kremasi itu tidak boleh semuanya itu dalam konsep Islam adalah dikembalikan ke asalnya ke tanah yaitu dikubur dikubur pun dipercepat untuk pembusukannya maksud saya itu dibuka kalau itu diapai kain kafan pun dibuka supaya dia segera kan biasanya nanti akan ada apa ya memuat dan segala lainnya supaya menyatu dengan tanah nah itu memang dan disegerakan disegerakan tapi intinya saya harus saya harus mendoakan musuhan musuhan itu didoakan justru Rasulullah itu kalau mau dicontoh itu balaslah kejelekan itu dengan kebaikan dalam surat fursilat 34 kalau kamu dibuat ada orang berbuat salah kepada kamu balaslah dengan cara yang baik kalau kamu kecurian jangan genti mencuri berarti sama-sama pencuri kalau kita kecurian maka kita tidak boleh genti mencuri karena supaya kita tidak jadi pencuri dan ini sering terjadi kalau di masjid hilang sendalnya terus tinggal satu terus dia ngambil berarti dia sama-sama pencuri ngambil sendal orang lain oke baik terima kasih ustaz jangan mana-mana kita lanjut lagi setelah satu ini tetap di hitam biasanya orang-orang terlantar orang itu mayat jenazah terlantar itu hitam 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 biasanya orang-orang terlantar orang itu mayat jenazah terlantar hitam 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 berdua begini buat anda berdua apa sih arti hidup itu artinya hidup hidup itu kalau bahasa itu jangan terlalu berlebihan apa itu mengumbar nafsu apalagi yang sewajarnya aja nah betul walaupun itu kita mengumbar kemampuan nah orang-orang itu tapi akhirnya kan emang amal ibadah aja yang dibawa setelah kita mati hanyalah kain putih yang dibawa dan amal ibadah yang insya Allah diterima Allah tapi mayoritas yang ditemui itu usia tua apalah usia muda kalau emang kita dalam di kecelakaan banyak muda banyak muda juga banyak yang tua yang muda karena maut itu tidak mengenal usia siapa tahu yang sakit umurnya masih panjang yang sehat justru sakit kaki umur panjangnya amin insya Allah amin lu kerja sama siapa sih yang mana sakit pak yang kiri oke enggak lama lagi pak enggak lama lagi sembuh amin amin baik terima kasih buat kehadirannya di hitam putih Pak Ustaz terima kasih Pak Ustaz terima kasih nah itu tadi menarik sekali karena tidak melihat itu semua ya ternyata ya memang harus ada orang yang mengerjakan hal seperti itu ya dan menghargai saya yang tadi belajar dari Ustaz adalah walaupun hidup atau meninggal kita harus menghargai orang lain mau itu sama dengan kita beda dengan kita beda suku beda ras beda agama dan sebagainya bahkan musuh ya Ustaz ya tapi kita harus menghargai orang lain dan yang penting hidup itu tidak bisa diulang dari mempelajari kematian kita tahu hidup itu gak bisa diulang it is not a game it is not a game kalau di game itu kalau mati bisa restart enak kan jadi Anda boleh salah bisa restart belajar oh ternyata salah loncat ke sini restart mulai lagi but life is not life when you do something wrong you learn but this goes on you can't restart so do good in your life because life is not a game when it's game over you cannot restart saya dari kongsi jika 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 inilah hitam putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati